Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan kapal ikan asing yang diawaki nelayan asal Vietnam. Setelah terdesak, dua kapal asing ilegal ini selanjutnya dilumpuhkan. Kapal bersama 10 anak buah kapal ditarik ke perairan Kalimantan Barat. Penangkapan terhadap dua kapal ikan asing ini berawal dari patroli rutin yang digelar oleh kapal Hiu Macan 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua kapal asing ini sudah beberapa hari berada di perairan Indonesia dan sengaja mencuri ikan di sana. KKP menegaskan akan terus menindak tegas seluruh kapal asing yang masuk ke teritori perairan Indonesia tanpa izin, apalagi yang melakukan pencurian ikan. Dalam hal ini, dua kapal tersebut bisa kami lumpuhkan dan kami peroleh kenyataan di situ. Ternyata mereka mengambilnya bukan lagi ikan yang di atas permukaan atau di dasar. Ini ikan-ikan teripang, teripang yang diambil. Artinya apa? Justru dengan teripang itu, dia lebih mainnya kayak troll. Lebih hancur lagi tuh dasaran kita dengan pola kapal seperti itu. Nah, untuk ini kapal tersebut kami bawa ke Pontianak. Kita pastikan akan kami proses hukum kedua kapal tersebut. Ini membuktikan bahwa PSDKP atau KKP ini serius dalam melakukan operasi di akhir Ramadan ini. Selanjutnya, 11 anak buah kapal beserta barang bukti kapal ikan berbendera Vietnam ditarik ke perairan Kalimantan Barat. Mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor PSDKP Pontianak. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.